Kisah Sepasang Raja Wali, Jilip 13 Bangun! Gak siok-siok, bangunlah! Gak Bun Beng membuka matanya. Paman, lihat, ada pasukan tentara datang. Gak Bun Beng mengeluh dan merasa kasihan sekali kepada darah itu. Baru saja mereka beristirahat di dalam rumah kosong yang rusak itu. Setelah membuat api unggun dan menyelimuti tubuh Shanti Dewi yang tidur di atas rumput kering, dia sendiri lalu duduk bersandar dinding rusak di dekat pintu, menjaga sambil beristirahat, dan dia pun tertidur saking lelahnya. Baru saja tidur, belum ada sejam karena dia pun belum pulas benar, sudah ada orang yang mengganggu. Dia bangkit dan berdiri, menggosok-gosok kedua matanya dan memandang keluar. Hei-i-i-i-i! Yang berada di dalam rumah kosong. Hayo kalian semua keluar terdengar teriakan seorang di antara para prajurit yang memegang ngobor. Obor itu besar sekali dan amat terang. Di atas sebuah tandu pikulan duduklah seorang panglima yang berpakaian lengkap dan gagah, pakaian perang, sikapnya gagah sekali mengingatkan Gak Bun Beng akan tokoh kwan kong di dalam cerita Senkok, seorang panglima perang yang jarang bertemu tanding saking gagah perkasanya. Tenanglah, Dewi, mari kau ikut aku keluar, kata Gak Bun Beng dan dia menggandeng tangan darah itu, diajaknya keluar menghadap panglima itu. Suruh pergi mereka semua. Jika mereka ternyata tidak menyembunyikan pemberontak, sudahlah, jangan ganggu penduduk di sekitar sini. Tetapi cari di rumah-rumah kosong, di goa-goa dan basmi semua pelarian pemberontak, barulah daerah ini akan aman. Kalian jangan terlalu malas, bekerja kepalang tangguh. Satu kali mengeluarkan tenaga hasilnya harus dapat dirasakan selama satu tahun, tidak setiap hari mengalami gangguan terus. Beberapa orang panglima dan perwira yang mendengar perintah ini membungkuk-bungkuk dan mereka kelihatannya takut sekali pada panglima gagah perkasa ini. Tiba-tiba panglima gagah perkasa ini memandang ke arah Gak Bun Beng dan Shanti Dewi. Gak Bun Beng terkejut. Pandang matu itu menunjukkan bahwa jelas pembesar militer ini benar-benar bukan orang sembarangan, akan tetapi ia balas memandang dengan sikap tenang. Pembesar itu memberi isyarat dengan tangan dan seorang perajurut menggapai kepada mereka sambil berkata, Hei, kalian berdua majulah menghadap Tai Go Ansuwe. Gak Bun Beng menarik tangan Shanti Dewi lalu menghadap pembesar itu dan menjura dengan dalam-dalam, tetapi tidak berlutut karena dia ingin menguja watak pembesar ini. Hei, berlutut kalian bentak seorang perajurut. Biarkan mereka kata jenderal besar, Tai Go Ansuwe, itu, melambaikan tangan kepada Gak Bun Beng memberi isyarat agar mereka berdua maju. Sekali lagi pandang matu jenderal itu memandang tajam penuh selidik, kemudian bertanya kepada Shanti Dewi dengan suara membentak dan tiba-tiba, Kau, wanita muda, katakan siapa namanya laki-laki ini. Tentu saja Shanti Dewi terkejut bukan main karena biasanya, dalam setiap urusan selalu Gak Bun Beng yang maju ke depan dan Gak Bun Beng yang melayani semua tanya-jawab. Sekali ini, secara tiba-tiba jenderal yang kelihatan galak seperti seekor singa itu menanya kepadanya. Saking kagetnya, dia menjawab tanpa dapat dipikir lebih dulu secara otomatis, namanya adalah Gak Bun Beng. Jenderal ini mengerutkan alisnya yang tebal, mengingat-ingat, kemudian dia meloncat turun menghadapi Gak Bun Beng. Tepat dugaan pendekar sakti ini, care jenderal itu meloncat menunjukkan pula kemahiran ilmu silat tinggi, biarpun tubuhnya tegap tinggi besar namun gerakannya ringan sekali dan ketika kedua kakinya menginjak tanah, tidak mengeluarkan bunyi apa-apa seperti kaki kucing meloncat saja. Kau si jari maut tiba-tiba jenderal itu membentak. Gak Bun Beng melepaskan tangan Shanti Dewi dan menyuruh darah itu minggir. Shanti Dewi sendiri juga kaget sekali, apalagi mendengar nama si jari maut. Mengapa pula penolongnya itu disangka si jari maut? Bukankah si jari maut adalah tukang perahu itu? Gak Bun Beng juga merasa heran dan dia menjeleng kepala. Bukan, Taigo Ansuwe. Saya tidak punya nama lain kecuali yang dikatakan tadi. Siapa dia jenderal itu menudin ke arah Shanti Dewi? Dia anak saya. Hem, wajahnya bukan wajah wanita hon. Jangan membohong kau. Memang anak saya ini berdarah campuran, Taigo Ansuwe. Ibunya adalah seorang Tibet. Jenderal ini merabah jenggotnya. Hem, kau dari mana hendak kemana? Saya dari Tibet di mana selama belasan tahun saya merantau dan menikah di sana, sekarang hendak pergi ke secuan. Kau bukan jari maut? Bukan, Taigo Ansuwe. Tapi kau tentu bisa ilmu silat, bukan? Sukarlah bagi Gak Bun Beng untuk mendusa terhadap jenderal yang bermata tajam ini. Tentu saja bagi seorang ahli, dapat melihat bahwa dia seorang yang berisi, maka dia bersenyum dan menjawab, sedikit-sedikit saya pernah mempelajari. Nah, coba kau hadapi seranganku ini, ingin aku lihat sampai di mana kepandayanmu. Tiba-tiba saja jenderal itu menerjang maju. Gerakannya cepat bukan main, sama sekali tidak sesuai dengan tubuhnya yang besar tegap itu, apalagi dengan memakai pakaian perang yang cukup berat. Selain cepat, juga pukulan kepalan tangannya didahului angin yang menyambar dasyat, hawa yang mengandung rasa panas ke arah dada Gak Bun Beng. Pendekar sakti ini maklum bahwa seng jenderal sudah dapat melihat bahwa dia memiliki kepandayan dan agaknya dia hendak menguji karena curiga, maka dia pun tidak mau berpura-pura lagi karena toh akan sia-sia saja dan akan ketahuan oleh jenderal yang cerdik itu, maka ia pun cepat menangkis sambil mengerahkan tenaganya sebagian saja, cukup untuk menandingi tenaga sinkang penyerangnya. Duh! Jenderal itu berseru kaget ketika pukulannya tertangkis dan lengannya terpental. Dia dapat memukul lagi dan tahulah Gak Bun Beng bahwa pukulannya tadi ternyata hanya menggunakan tenaga setengahnya karena jenderal itu belum tahu sampai di mana kekuatannya. Kini jenderal itu menghantam lagi, sekali ini dengan tenaga penuh, tenaga yang lebih kekuatan seekor kerbau jantan mengamuk. Des kembali pukulan tertangkis dan jenderal itu terhuyung ke belakang. Coba pergunakan jari mautmu bentak seng jenderal dan kini dia menerjang lagi. Kaki tangannya bergerak dan sekaligus Gak Bun Beng menghadapi serangan pukulan, tamparan, totokan dan tendangan sebanyak delapan kali berturut-turut. Maklumlah dia bahwa jenderal ini benar-benar pandai, agaknya sengaja mendesaknya dengan jurus luar biasa itu untuk memancing dia agar dia, kalau memang mempunyai, mengeluarkan lemunya yang paling hebat, yang diharapkan akan membuka rahasia jari maut. Tentu saja kalau Gak Bun Beng menghendaki, dengan apa saja, dia sekali turun tangan akan mampu membunuh lawannya ini. Akan tetapi tentu saja dia tidak mau, bahkan dia menangkis dan sengaja memperlambat gerakannya sehingga dua pukulan mengenai bahu dan nadanya. Buk! Des! Gak Bun Beng terhuyung ke belakang sambil bereru, Maaf, Taigo Answe, saya tidak kuat bertahan. Hahaha jenderal itu tertawa bergelak, berdiri tegak dengan kedua kaki terpentang. Perutnya sampai bergoyang-goyang ketika dia tertawa sambil mendungak ke angkasa. Hahaha, engkau terang bukanlah si jari maut, sungguh pun engkau pandai sekali merendah. Sobat, aku kau liang kagum sekali kepadamu. Terkejut ya hati Gak Bun Beng mendengar nama ini. Kiranya inilah jenderal yang amat ditakuti oleh para pelarian tadi. Pantas saja. Memang seorang jenderal yang hebat. Untung jenderal ini agaknya tak pernah atau jarang sekali muncul di kota raja sehingga tidak mengenalnya. Pula, andai kata pernah, tentu sudah sejak mendengar namanya tadi pembesar itu lain sikapnya. Ah, kiranya kau Taigo Answe. Saya pernah mendengar nama besar Taigo Anawe dari para pemberontak yang lari terbirit-birit ke barat. Hahaha, dan aku tadinya mencurigai mu sebagai anggota pemberontak. Tak mungkin. Apalagi dengan anakmu ini. Nah, kalian berdua hendak kesecuan? Silakan, kalau di jalan bertemu kesukaran, katakan bahwa engkau adalah sahabat kau liang, tentu akan dapat menolong. Gak Bun Beng menjura, mengaturkan terima kasih lalu mengajak Shanti Dewi pergi dari situ cepat-cepat, biarpun malam itu cukup gelap karena bintang di langit terhalang sedikit tawan. Gak Bun Beng mengajak Shanti Dewi berhenti di bawah sebatang pohon besar di dekat padang rumput. Tidak mungkin melanjutkan perjalanan melintasi padang rumput yang demikian rimbun, takut kalau-kalau ada ularnya atau binatang lain. Melihat lampu-lampu di sebelah kiri, mereka lalu bangkit lagi dan menuju ke tempat itu. Kiranya itu adalah sebuah dusun yang lumayan besar. Akan tetapi karena dusun itu baru saja mengalami pemeriksaan dan pembersihan, semua penduduk masih merasa takut dan pintu rumah ditutup rapat-rapat. Beberapa kali Gak Bun Beng mengetuk pintu, dan mendengar suara bisik-bisik di dalam, namun tidak pernah ada yang menjawabnya. Bahkan ketika mereka melihat sebuah rumah penginapan dan mengetuk pintunya, tak ada pelayan yang membukanya. Barulah setelah Shanti Dewi yang bersuara minta dibukakan pintu, daun pintu terbuka oleh seorang pelayan yang memandang mereka penuh curiga. Kenapa kalian ini malam-malam menggedor-gedor pintu rumah orang tanyanya dengan hati lega akan tetapi juga jengkel ketika melihat bahwa yang datang hanyalah seorang laki-laki setengah tua dan seorang darah remaja yang keduanya berpakaian seperti orang dusun. Hem, bukankah ini rumah penginapan untuk umum Gak Bun Beng bertanya sabar? Benar, akan tetapi apakah kau tidak bisa mengerti akan keadaan? Dunia sedang mau kiamat begini mencari kamar waktu tengah malam. Untung aku berani membuka pintu, kalau tidak siapa lagi yang berani dan kalian takkan bisa mendapatkan tempat di rumah manapun juga. Maaf kalau kami mengganggu dan mengagetkan, biarlah besok sebagai penambah uang sewa kamar kami beri juga uang kaget, kata pula Gak Bun Beng. Mendengar bahwa dia akan menerima uang kaget sebagai hadiah, pelayan itu menjadi lebih ramah. Baru siang tadi dusun kami digerebek dan diperiksa, diawut-awut, banyak yang ditangkap dituduh teman pemerontak. Tentu saja seluruh dusun ini masih dalam suasana panik dan takut. Gak Bun Beng mengangguk-angguk dan akhirnya mereka memperoleh sebuah kamar dengan dua buah tempat tidur. Tadinya Gak Bun Beng hendak menyewa dua kamar, akan tetapi di depan pelayan itu Shanti Dewi berkata, Ayah, mengapa harus dua kamar? Satu saja cukuplah asal ada dua tempat tidur. Apalagi, aku takut tidur sendiri dalam kamar. Malam itu keduanya dapat tidur nyenyak setelah bercakap-cakap sebentar tentang Jenderal Kau Liang. Dialah seorang jantan sejati, kata Gak Bun Beng tagum. Negara memang membutuhkan orang-orang seperti dia itulah. Aku berani bertaruh apa saja bahwa orang seperti dia tentu setia kepada negara, tidak mabok kedudukan, tidak sudi menjilat dan tidak suka pula menekan bawahan. Ilmu kepandainya boleh juga. Aku juga sudah khawatir, Paman. Dia kelihatannya begitu kuat dan lihai. Akan tetapi ternyata kau tidak apa-apa. Dia memang mengerikan, seperti seekor singa. Jarang kini terdapat orang seperti dia, berkata pula Gak Bun Beng. Orang pemberani macam dia tentu tidak berhati kejam. Hanya orang penakutlah yang berhati kejam karena kekejaman lahir dari rasa takut. Dan dia tidak pula penjilat, karena hanya orang yang suka menindas bawahannya sajalah yang suka menjilat atasannya. Dia memang jantan sejati dan aku benar-benar kagum. Sementara itu, diperkemahannya, Jenderal Kau Lian juga berkata kepada seorang perwira kepercayaannya. Orang yang bernama Gak Bun Beng tadi memang hebat. Aku percaya bahwa dia tentulah seorang kengho yang berilmu tinggi, dan yang memakai nama Gak Bun Beng si jari maut tentulah seorang penjahat yang memang sengaja hendak merusak namanya. Memang tepatlah kata-kata Jenderal Kau Lian ini. Yang merusak dan menggunakan nama Gak Bun Beng si jari maut bukan lain adalah Ang Tek Hoat. Jenderal ini sudah mendengar akan sepak terjang si jari maut, akan tetapi dia mendengar bahwa penjahat kejam itu adalah seorang pemuda, maka dia tadi percaya bahwa Gak Bun Beng yang ditemuinya itu bukanlah si jari maut. Tentu saja dia tidak tahu bahwa ketika menangkis serangannya tadi, Gak Bun Beng baru mengerahkan sedikit bagian saja dari tenaganya, dan sama sekali dia tidak pernah mimpi bahwa Gak Bun Beng adalah seorang pendekar sakti murid dari pendekar super sakti majikan Pulau Es, Butek Siao Jin, dan memiliki ilmu-ilmu kesaktian tingkat tinggi yang amat hebat. Pada keesokan harinya, setelah mandi pagi Gak Bun Beng berkata kepada Shanti Dewi, Dewi, kita harus menyamar dalam perjalanan selanjutnya. Aku sudah kapok kalau sampai terjadi seperti malam tadi. Pula, menurut pelayan, di sebelah sananya padang rumput itu terdapat perkemahan pasukan. Ingin sekali aku melakukan penyelidikan, dan mengetahui apakah gerangan yang terjadi sehingga seorang jenderal yang berpangkat tinggi itu sampai datang ke tempat ini dan melakukan perondaan sendiri, memimpin pasukan sendiri melakukan pemersihan. Paman, bukankah jenderal kau telah menjamin? Ah, aku tidak mau berkedok nama jenderal, Dewi. Kita melakukan perjalanan sendiri menggunakan akal sendiri untuk menyelamatkan diri. Bagaimana kalau kita menyamar sebagai ayah dan anak penjual silat? Tapi ilmu silatku masih rendah, Paman. Habis apa kiranya yang menjadi keahlianmu? Aku agak pandai menari. Nah, itu dia. Kita dapat menyamar sebagai penjual obat dan engkau menari, aku yang mengiringi dengan meniup suling. Shanti Dewi tertawa dan cahaya matahari menjadi cerah bagi Gakbun Beng. Tawa gadis yang halus itu sungguh-sungguh mendatangkan kesegaran dalam perasaannya. Bertahun-tahun dia hidup membeku, dan baru sekarang dia merasakan kehangatan peri kemanusiaan. Menari hanya diiringi dengan suling saja. Dan lagunya? Apakah kau mengenal lagu Butan, Paman? Tentu saja tidak. Akan tetapi cukup asal melakukan. Apalagi kita adalah penjual obat, bukan ahli tari sungguh pun. Aku yakin bahwa engkau tentu merupakan seorang ahli tari yang luar belasa. Nah, sekarang kita harus berbelanja ke dusun ini menyiapkan segala keperluan penyamaran kita. Untukku sebatang suling dan sebuah cating lebar, dan untukmu, apa kebutuhanmu dalam penyamaranmu, Dewi? Sebagai penari keliling, cukup dengan sehelai selendang panjang saja, selendang dari sutra berwarna merah. Setelah menemukan dan membeli kebutuhan mereka itu, Gak Bun Beng lalu mengajak Shanti Dewi melanjutkan perjalanan meninggalkan dusun itu dan melintasi padang rumput. Di sepanjang perjalanan Shanti Dewi menyanyikan beberapa lagu Tibet yang dikenalnya. Dengan sulingnya Gak Bun Beng mempelajari lagu-lagu itu dengan penuh kagum dan keharuan karena darah itu ternyata amat pandai bernyanyi dan mempunyai suara yang amat merdu dan halus. Ketika mereka sudah melewati padang rumput, Gak Bun Beng berhenti dan meminta kepada Shanti Dewi agar supaya menari. Kita harus berlatih dulu agar cocok antara suling dan gerakan tarianmu, katanya. Dia duduk di bawah pohon dan mulai meniup sulingnya, menirukan lagu yang pernah dinyanyikan darah itu, dan Shanti Dewi mulai menari, menggerakan tubuhnya seperti seekor kupu-kupu berterbangan di atas kelompok bunga, dan ketika selendangnya yang merah itu digerak gecakan, selendang itu membentuk lengkung-lengkuk merah yang amat indah dan berubah-ubah. Kadang-kadang seperti seekor naga merah terbang, kadang-kadang seperti seekor kupu-kupu, lalu seperti huruf-huruf yang hanya tampak sekilas pandang saja karena sudah berubah lagi bentuknya. Bukan, Ming. Gak Bun Beng terpesona dan lupa diri, seolah-olah dia sedang berada di kahyangan menyaksikan tarian seorang bidadari. Di dalam setiap gerakan tubuh darah itu, dari ujung jari tangan sampai ke anak rambut yang terjurai di depan dahi, semua begitu hidup, mengandung warna tertentu dan merupakan nyanyian tertentu, indah penuh rahasia seperti sajak-sajak keramat, meriah dan riang gembira seperti sinar matahari pagi di musim semi. Setelah Shanti Dewi menghentikan tariannya sambil tertawa, Gak Bun Beng baru sadar. Dia menurunkan sulingnya pula, masih terlongong dan termenung, seolah-olah orang baru terbangun dari suatu mimpi yang amat indah. Paman Gak Shanti Dewi memanggil ketika melihat pendekar itu duduk termenung, akolah-olah ada sesuatu yang mengganggunya. Heh, eh, haha Gak Bun Beng langsung menyekap peluh yang tanpa diketahuinya telah memenuhi dahi dan lehernya, kemudian dia memandang Shanti Dewi dengan sinar matahari lembut dan penuh kasih sayang. Dewi, bukan main kau. Bukan main dan tak dapat ditahan lagi, dia mengatupkan bibir dan dua titik air mati menetes ke atas tipinya. Shanti Dewi menubruknya. Paman, ada apakah? Paman, Paman menangis ucapan ini dikeluarkan penuh ketidakpercayaan. Rasanya mustahil bagi Shanti Dewi melihat seorang pria yang demikian gagah perkasa, jantan keras bagaikan baja, lembut dan budiman seperti kapas, yang dihormati, kagumi, dan sayang dapat meruntuhkan air mati walaupun hanya dua butir. Gak Bun Beng tidak mampu menjawab dan memejamkan mati ketika merasa betapa Shanti Dewi menyeka dua butir air mati itu dengan ujung selendangnya. Terbayanglah wajah Milana, teringatlah ia akan semua kenikmatan dan kebahagiaan ketika berkasih sayang dengan wanita itu. Kehadiran Shanti Dewi dalam hidupnya membuat luka lama di dalam hatinya merekah kembali dan dia menjadi sangat rindu kepada Milana, sangat rindu pada belayan kasih sayang wanita. Padahal selama ini, dia telah berhasil menundukan semua itu, telah membuat hatinya mengeras seperti baja. Namun segala keindahan yang dilihatnya di dalam diri Shanti Dewi, segala kelembutannya, mendobrak seluruh pertahanannya dan menjadi jebol. Paman kau kenapakah? Mengapa Paman berduka kemudian Shanti Dewi bertanya dengan suara penuh kedukaan dan kecemasan. Gak Bun Beng membuka mata, lalu memaksa diri tersenyum dan membuka capingnya. Dia mengipasi muka dan leharnya dengan caping, bukan untuk mengusir hawa panas, melainkan dengan harapan angin dari kipasan caping itu akan mengusir keharuan yang mencekik leharnya. Sukar dia mengeluarkan suara, karena itu dia hanya menjeleng kepala sambil tersenyum. Paman, kau tadi kelihatan demikian berduka, sampai menangis. Padahal tadinya tidak apa-apa. Setelah aku menari, Paman lalu berduka dan terharu. Tentu ada sebabnya, Paman. Demikian tegakah Paman membiarkan aku dipermainkan kesangsian? Tidak sudikah Paman mempercayaku dan menceritakan apa yang mendukakan hatimu. Gak Bun Beng menggerakkan tangan dan mengelus rambut kepala gadis itu. Gerakan ini meruntuhkan hati Shanti Dewi dan otomatis dia kemudian menjatuhkan kepalanya bersandar pada dada pendekar itu. Dia merasa begitu aman, begitu tenteram dan begitu bahagia, seolah-olah dada yang bidang itu melindunginya dari segala malapetaka yang akan datang mengancamnya, melindunginya dari segala kedukaan dan mendatangkan kebahagiaan yang dia tidak mengerti. Gak Bun Beng pun menerima perbuatan gadis ini dengan perasaan wajar, seolah-olah sudah semestinya demikian dan untuk beberapa saat dia tetap mengelus rambut kepala yang panjang, hitam dan halus itu. Kemudian dia teringat betapa janggalnya keadaan mereka, maka perlahan dia mendorong kepala gadis itu dari atas dadanya. Mereka duduk berhadapan dan berkatalah Gak Bun Beng, Shanti Dewi, gaulah satu-satunya manusia yang berhak mengetahui segala mengenai diriku. Terima kasih, Paman. Aku yakin bahwa memang engkau akan menceritakan kepadaku, karena kiranya tidak ada lagi manusia yang demikian mulia seperti engkau, Paman. Gak Bun Beng memegang tangan darah itu, akan tetapi ketika dia merasa ada getaran kemesraan yang luar biasa keluar dari tangan darah itu, dia cepat melepaskannya kembali dan menghela nafas, membuang pandang matanya ke tanah, lalu menunduk. Dewi, engkau terlalu tinggi memandang diriku. Aku hanyalah seorang tua yang bodoh, yang canggung dan lemah. Sebenarnya bukan aku yang memandang terlalu tinggi, melainkan engkau yang selalu merendahkan diri, dan itulah satu di antara sifat-sifat Paman yang kukagumi. Sekarang ceritakan, Paman, mengapa Paman tadi menangis ketika melihat aku menari? Shanti Dewi, karena kau mengingatkan aku akan seorang lain. Seorang wanita. Gak Bun Beng mengangguk. Wanita yang Paman cinta. Kembali Gak Bun Beng mengangguk. Dan dia pun mencinta Paman. Untuk ketiga kalinya Gak Bun Beng mengangguk. Shanti Dewi menunduk, dia kelihatan berduka sekali. Sampai lama keduanya diam saja, kemudian terdengar darah itu bertanya, suaranya gemetar menahan isak, Paman Gak, sudah lamakah dia meninggal? Gak Bun Beng mengerutkan alis, lalu mengerti bahwa darah ini menyangka kekasihnya itu sudah meninggal. Sampai sekarang dia masih hidup, Dewi. Muka darah itu menjadi pucat sekali, kemudian merah dan dia meloncat bangkit berdiri dan suaranya nyaring penuh rasa penasaran dan kemarahan, kalau begitu dia telah meninggalkan Paman, sungguh kejam sekali. Gak Bun Beng cepat menggelengkan kepalanya. Bukan. Bukan dia, melainkan akulah yang meninggalkan dia. Wajah yang tadinya merah menyala itu menjadi pucat, kedua tangannya yang di kepal terbuka dan tubuh yang menegang itu menjadi lemas. Oh Shanti Dewi mengeluh dan duduk kembali di depan pendekar itu. Shanti Dewi melihat Gak Bun Beng pendekar pujaannya itu, duduk termenung, wajahnya pucat sekali. Alisnya yang tebal berkerut, dan di permukaan wajah itu seperti terbayang kenyerian yang sukar dilukiskan. Melihat wajah pendekar itu seperti ini, Shanti Dewi tak dapat menahan tangisnya. Dia lalu terisak dan memegang kedua tangan pendekar itu, mengguncang-guncangnya sambil bertanya di antara isaknya. Akan tetapi, mengapa, Paman? Mengapa? Mengapa suaranya bercampur isak dan dia membiarkan air matanya berderai menuruni tipinya? Melihat keadaan darah ini, Gak Bun Beng merenggutkan kedua tangannya. Ia takut pada dirinya sendiri karena seluruh tubuhnya, seluruh hati dan perasaannya, seakan-akan mendorongnya untuk memeluk dan mendekap darah itu penuh cinta kasih. Dia melawan hasrat ini dan karenanya dia merenggutkan kedua tangan dari pegangan darah itu, lalu menutupkan kedua tangannya ke mukanya sambil menahan air matanya dengan jari-jari tangannya. Sampai lama mereka tidak berkata-kata, yang terdengar hanya suara isak Shanti Dewi dan tarikan napas panjang Gak Bun Beng. Setelah Shanti Dewi agak merada dan berhasil menekan perasaan harunya dan ibanya, dia mengangkat muka yang basah dan merah, memandang punggung kedua tangan yang menutupi muka pendekar itu, bertanya, Paman, saya yakin pasti ada sebab-sebab yang memaksa Paman meninggalkannya. Sudah pasti ada, dan maukah Paman menceritakan kepadaku? Mendengar suara gadis itu telah tenang kembali biarpun masih gemetar, Gak Bun Beng yang juga telah berhasil meredakan gelora hatinya, menurunkan kedua tangannya dan tampaklah wajahnya yang pucat dan muram. Shanti Dewi, sudah ku katakan bahwa aku akan menceritakannya kepadamu. Memang ada sebabnya, dan sebab itu adalah karena aku bodoh dan serba canggung. Begitu banyak aku melihat perkawinan gagal, cinta kasih berantakan setelah terjadi perkawinan, kemesraan lenyap terganti cemburu, kekecewaan dan kemarahan yang berakhir dengan kebencian dan denam, sehingga aku menjadi muak dan ngeri. Aku menjadi takut kalau-kalau dia pun akan menderita apabila kasih di antara kita yang murni itu akan menjadi palsu dan kotor setelah kita menikah. Aku tidak tega membiarkan diaklak menderita, karena itu, aku mundur, tidak tahu bahwa aku membawa pergi racun yang menggerogoti dan merusak hidupku hari demi hari. Dengan kekuatan batin aku bisa menundukkan semua itu, membuat hatiku keras dan melupakan segala, dia menarik napas panjang dan menengadah, memandang ke langit seolah-olah hendak mengadukan nasibnya kepada Tian. Jadi, itukah sebabnya, Paman, seorang pendekar besar kemudian mengasingkan dan menyembunyikan diri di antara orang-orang biasa, menjauhkan diri dari segala urusan dan kesenangan duniawi? Gakbun Beng mengangguk. Dan selama itu Paman tidak lagi tertarik kepada wanita yang manapun. Hem, sebelum mengenal dia, aku belum pernah mencintai orang lain, sesudah itu pun aku tidak ada minat dan waktu, aku malah muak dan tidak percaya akan cinta kasih antara pria dan wanita yang kesemuanya kuanggap palsu belaka. Aku tidak percaya lagi akan kata-kata cinta yang pada hakikatnya hanyalah penonjolan keinginan pribadi untuk mencari kesenangan dan kepuasan hati sendiri. Akan tetapi, sikapku karena patah hati itu ternyata keliru dan baru aku sadar bahwa memang ada cinta kasih yang murni, yang tanpa pamrih, yaitu setelah aku bertemu denganmu, Dewi. Setelah aku berjumpa denganmu, setelah aku bergaul beberapa lamanya denganmu, kau mengingatkan aku kepada dia. Aduh, Paman Gak, sungguh kasihan kau. Kalau begitu, mengapa kita tidak pergi saja mencari dia? Di mana kekasihmu itu? Sekarang belum terlambat untuk menyambung kembali pertalian kasih sayang yang secara paksa Paman putuskan itu. Marilah, aku akan menceritakan kepadanya betapa Paman adalah seorang jantan yang hebat, seorang pria yang budiman, yang sampai saat ini pun tidak pernah melupakan dia, tidak pernah mengurangi cinta kasihnya yang mendalam dan murni. Gak Bun Beng menggeleng kepala. Dia, dia telah menikah dengan orang lain, Dewi. Ihmatu yang indah itu terbelalak memandang Bun Beng. Mana mungkin? Bukankah dia mencintamu, Paman? Dia tidak berdaya, kehendak orang tuanya, tiba-tiba Gak Bun Beng teringat bahwa dia telah berlarut-larut. Melihat wajah darah itu yang biasanya seperti matahari pagi kini menjadi muram, pucat dan layu, dia hampir memukul kepalanya sendiri. Tiba-tiba dia memegang tangan darah itu, ditariknya berdiri dan sambil tersenyum dia berkata, Ah ah, apa yang telah kita lakukan ini? Kita mendongeng tentang cerita-cerita duka, menggali pendaman-pendaman busuk. Padahal dunia ini begini indah, matahari begitu terang. Hapuskan air matamu itu, Dewi. Engkau masih muda belia, muda remaja. Lihat, masa depanmu seperti sinar matahari itu, cerah dan terang. Perlu apa hidup yang sekali ini di dunia harus berkeluh kesah dan berduka cerita. Air matu darah sekalipun tidak akan dapat membangkitkan kembali yang telah mati. Hahaha, aku bodoh dan canggung. Mari, Dewi, kita lanjutkan perjalanan. Lihat di sana itu, genteng-gentengnya masih baru, tentu itu merupakan bangunan baru, dan kalau tidak salah, itulah markas pasukan yang akan kita selidiki. Melihat perubahan sikap pendekar itu, Shanti Dewi yang berperasaan tajam halus dan memang cerdik itu maklum jika pendekar itu selain hendak mengubur kembali kenangan yang menyedihkan, juga tak ingin menyerapnya berlarut-larut ke dalam awan kedukaan. Dia semakin kagum dan bersyukur, maka dia pun membantu agar pendekar itu tidak kecewa. Dia menghapus semua keharuannya dan mulai tampaklah senyum di bibir darah itu dan matanya mulai bercahaya ketika dia memandang wajah Gakbun Beng. Baik, Paman. Marilah, akan tetapi harap Paman menjagaku baik-baik karena aku masih ngeri kalau teringat akan kekasaran prajurit-prajurit itu. Jangan khawatir. Betapapun juga, andai kata terjadi apa-apa yang tak dapat ku cegah, kita masih mempunyai jimat berupa nama jenderal itu, bukan? Cuma satu hal yang harus kau jaga. Jangan kau menari seindah tadi. Eh, mengapa, Paman? Mana mungkin ada penari dusun dapat menari seindah tarian bidadari seperti tadi? Jangan, gerakan selendangmu biasa saja, agak perkasarlah gerakan kaki tanganmu. Canti Dewi tertawa. Sedap perasaan Gakbun Beng mendengar suara ketawa ini dan buyarlah semua awan mendung. Perintahmu ini jauh lebih sukar daripada perintah memperbaiki atau memperhalus tarian, Paman. Memperkasar tarian? Betapa sukarnya, akan tetapi biarlah ku coba asal Paman membantu dengan suara sulingmu. Membantu bagaimana? Jangan terlalu merdu. Bikin agak sumbang begitulah, jadi aku akan tetap teringat untuk membuat gerakannya kaku. Keduanya tertawa dan melanjutkan perjalanan menuju ke sekelompok bangunan di depan sambil bergan dengan tangan. Sekali ini Gakbun Beng tidak ragu-ragu lagi untuk menggenggam tangan yang kecil halus itu. Mereka bergan dengan sebagai dua orang sahabat, sebagai ayah dan anak, bukanlah sebagai sepasang kekasih. Markas itu adalah markas pasukan penjaga tapal batas. Biasanya mereka bermalas-malasan, akan tetapi semenjak Jenderal Kaoli yang datang beberapa hari yang lalu, mereka tidak berani bermalas-malasan lagi dan penjagaan dilakukan dengan tertib. Juga tidak ada yang berani berkeliaran mengganggu dusun-dusun terdekat karena Jenderal Kaoli yang terkenal sebagai seorang pembesar yang keras dan kedatangannya otomatis membuat para komandan pasukan di tempat itu juga menjadi tegas dan keras terhadap bawahannya. Banyak juga orang preman, penduduk dusun yang keluar masuk pintu gerbang menteng, ada yang mengantar kayu bakar, sayur-sayuran dan lain-lain. Gak Bun Beng berjalan tenang bersama Shanti Dewi dan sambil berjalan dia meniup sulingnya. Ketika mereka tiba di depan pintu gerbang, empat orang penjaga menghadang mereka dan seorang di antaranya menghardik, berhenti. Siapa kalian dan mengapa engkau meniup-niup suling di tempat ini? Tak tahukah bahwa di sini adalah markas pasukan? Maaf, kami memang rombongan tari, maka sudah menjadi kebiasaan saya jika berjalan meniup suling agar tidak letas lelah. Jadi di sini adalah markas pasukan pemerintah? Kebetulan sekali. Kami sedang menuju ke timur dan karena kami ingin mendengar secara resmi bagaimana keadaan di sana, maka kami ingin memperoleh keterangan dari komandan kalian. Untuk itu, kami bersedia menghibur kalian dengan tari-tarian dan memberi obat luka yang manjur. Para penjaga itu saling pandang dan mereka berkali-kali memandang wajah Shanti Dewi yang amat cantik biarpun sederhana pakaiannya itu. Kau tunggu sebentar, aku akan melapor kepada komandan kata seorang di antara mereka penuh geirah. Gak Bun Beng mengangguk dan duduk di sudut sambil meniup sulingnya, sengaja dia mainkan sulingnya sebaik mungkin untuk menarik perhatian. Sedangkan Shanti Dewi menunduk saja karena dia merasa ngeri melihat pandang mata para penjaga itu yang seolah-olah hendak menelannya bulat-bulat. Tak lama kemudian munculah si penjaga tadi mengiringkan seorang perwira gendut pendek yang mukanya bulat dan terlihat lucu. Perwira itu adalah komandan sementara di markas itu karena panglimannya sedang pergi mengikuti Jenderal Kau Liang yang sedang memimpin pasukan beroperasi di daerah barat. Perwira itu sebetulnya seorang yang sabar dan baik, akan tetapi begitu melihat bahwa yang disebut rombongan tari itu terdapat seorang gadis yang demikian denok, kontan saja sikapnya menjadi berubah dari biasanya. Dia memasang aksi seolah-olah dialah komandan terbesar, dialah panglima tertinggi atau bahkan kaisar sendiri. Sambil bertolak pinggang dia memandang kepada Gak Bun Beng yang sudah berdiri dan menjura di depannya. Pandang matanya tajam menyapu pendekar itu dan darah di sebelahnya, seolah-olah dia sama sekali tidak acuh akan kecantikan darah itu dan hanya menjalankan tugasnya sebagai komandan betul-betul, lalu dia membentak dengan suaranya ring, siapa kau dan dari mana hendak kemana? Gak Bun Beng yang sudah berpengalaman dan pandai membaca sikap dan isi hati orang, tersenyum geli karena maklum bahwa kegagahan perwira ini adalah dibuat-buat untuk menarik perhatian Shanti Dewi, tentunya dengan maksud agar darah itu kagum melihat seorang komandan sungguhan. Ingin sekali dia melihat akan bagaimana wajah badut ini kalau dia tahu bahwa gadis dusun yang cantik dan dipasangi aksi itu adalah putri butan yang akan menjadi mantu kaisar. Bisa dibayangkan bahwa si gendut pendek ini tentu akan bertiarap di depan kaki Shanti Dewi, menyusup-nyusup seperti ular di antara rumput dan minta-minta ampun. Maafkan kami berdua, Tai Chiang Kun berkata Gak Bun Beng yang makin gelihatinya melihat betapa ketika mendengar sebutan Tai Chiang Kun perwira itu langsung saja melembungkan dadanya dan mengempiskan perutnya, akan tetapi karena tidak dapat menahan lama-lama, segera dadanya mengempis dan perutnya mengembung kembali seperti biasanya. Dicobanya lagi beberapa kali, namun makin lama makin tak kuat sampai napasnya senin kemis dan akhirnya dia membiarkan saja perutnya gendut bergantung dan dadanya mengempis. Saya bernama Gak Bun Beng dan dia adalah anakku bernama Dewi, ibunya seorang Tibet. Kami hendak pergi ke timur, akan tetapi di sepanjang jalan saya melihat pasukan pemberontak yang melarikan diri dan kabar selentingan bahwa di timur jegir karena perang. Hal ini sangat menggelisahkan kami karena kabar yang kami terima tidak jelas. Maka kami ingin memperoleh keterangan yang resmi dan jelas dari Tai Chiang Kun agar hati kami lega untuk melanjutkan perjalanan ke timur yang amat jauh itu. Untuk kebaikan Tai Chiang Kun, sebelumnya kami mengaturkan terima kasih dan untuk membalas budi, kami akan mengadakan pertunjukan tari-tarian dan membagi obat luka yang mujarab untuk Tai Chiang Kun. Perwira gendut itu menggerak-gerakan alisnya seperti orang yang berpikir keras. Memang ia berpikir, akan tetapi alis tipis yang digerak-gerakan itu termasuk aksinya agar kelihatan sebagai panglima ahli siasat yang pandai. Lagi-lagi, matanya yang agak bulat dan kecil melirik ke arah Shanti Dewi. Lirikan cepat tidak kentara akan tetapi tentu saja tidak terlepas dari pandang macegak bunbeng. Dewi, hem, perwira itu menggumam, agaknya tertarik oleh nama itu dan sama sekali tidak memperhatikan nama laki-laki bercaping itu. Bagaimana, Tai Chiang Kun gak bunbeng bertanya ketika melihat perwira itu seperti mimpi menyebut nama Dewi. Oh, ya, kami pikir dulu. Eh, engkau kelihatan begini tabah menghadapi pasukan, seperti sudah biasa. Engkau bukan mace-mace pemberontak? Bukan? Gak bunbeng tersenyum. Pertanyaan ini saja sudah membuktikan betapa tolannya perwira ini dan dengan seorang perwira seperti ini menjadi komandan markas, tidak akan heran kalau mace-mace dapat menyelundup masuk. Tentu saja bukan, Tai Chiang Kun. Kalau mace-mace musuh, masa kami mencari penyakit datang kes ini? Saya memang sudah biasa dengan pasukan, apalagi pasukan pemerintah sendiri, karena belasan tahun yang lalu saya pun pernah menjadi prajurit dalam pasukan istimewa yang dipimpin oleh Putri Nirahai sendiri. Oh, seruan ini terdengar dari banyak mulut para prajurit yang sudah mengerumuni tempat itu. Pasukan istimewa dari Putri Nirahai memang terkenal sekali. Mendengar ini, perwira gendut itu berseri wajahnya. Nah, apa kataku tadi? Tepat sekali, bukan? Sudah kulihat bahwa engkau adalah seorang yang biasa dengan pasukan. Kiranya masih bekas rekan sendiri, haha. Kalau begitu, tentu saja kalian kami sambut dengan kedua tangan terbuka. Selamat datang dan marilah masuk. Mari silakan, Nona, eh, Nona Dewi. Indah sekali nama puterimu, Saudara Dak. Shanti Dewi menjurah dengan hormat sedanggak bunbeng tersenyum girang ketika keduanya diilingkan oleh Seng Perwira gendut sendiri memasuki pintu gerbang markas itu. Hari telah mulai gelap karena tadi mereka berangkat dari dusun setelah berbelanja sampai sudah lewat tengah hari, dan tadi mereka agak lama berhenti bercakap-cakap sehingga menjelang senja mereka baru tiba di depan markas itu. Sebaiknya tari-tarian dilakukan pada waktu malam hari, di dekat api unggun, barulah tampak lebih indah dan meriah, kata Gak Bunbeng. Baik, dan memang sebaiknya demikian agar semua anak buah dapat ikut menonton karena sudah bebas tugas, berkata Perwira itu yang mulai kelihatan kebaikan hatinya seperti biasa. Sekarang kalau kau tidak berkeberatan, siangkun, harap suka menceritakan kepadaku tentang keadaan di kota raja. Saya ingin membawa anak saya ke kota raja, akan tetapi tentu saja hati saya tidak akan tenteram sebelum tahu bagaimana keadaan di sana. Perwira itu menggelengkan kepalanya. Sebetulnya, perjalanan ke sana dari sini sudah tidak akan terganggu oleh para pemberontak lagi karena belum lama ini telah dilakukan operasi pembersihan besar-besaran. Akan tetapi, tentu saja kau harus berhati-hati terhadap perampok dan orang jahat, saudara Gak. Harap yang kun tidak usah khawatir. Kalau hanya menghadapi para perampok, kiranya saya tidaklah percuma menjadi bekas anak buah putri mirahai. Tetapi, bagaimanakah keadaan kerajaan sendiri? Mengapa banyak timbul pemberontakan? Kalau sekiranya memang perlu, biarpun sekarang sudah mulai tua, aku akan menghadap panglima di kota raja untuk menjadi prajurit lagi, membela pemerintah. Perwira itu menggeleng-geleng kepala. Memang kurang baik keadaannya. Karena itulah Jenderal Kau Li yang sendiri sibuk ke sana kemari, mengadakan pengontrolan dan perondaan sendiri, hanya dengan beberapa orang pembantu dan pengawalnya. Tentu kau tahu, setelah Seri Baginda menjelang tua, biarpun tahta kerajaan sudah ditentukan akan jatuh kepada putra mahkota Yung Cheng, tetap saja timbul perebutan. Kabarnya banyak pangeran yang Dambia melakukan pemberontakan secara rahasia sehingga sukar diketahui mana yang setia kepada kerajaan dan yang mana yang memerontak. Apalagi akhir-akhir ini keadaan dibikin ramai dan ribut lagi dengan adanya pertalian jodohan antara putri kerajaan Butan dan seorang pangeran. Perwira itu agaknya senang bercerita, apalagi melihat Shantidewi mendengarkan dengan penuh perhatian sehingga metu yang indah itu jarang berkedip, pandangannya seolah-olah bergantung kepada bibirnya yang sedang bercerita, bibir yang tebal dan memiru karena terlalu banyak menghisap tembakau. Disebutnya putri Butan itu mengejutkan hati Gabun Beng dan karena dia ingin agar perhatian perwira itu beralih dari wajah Shantidewi yang tentu saja lebih kaget lagi, dia cepat berkata, mengapa pertalian jodoh saja dapat menimbulkan ramai dan keributan, Chiang Kun? Sebetulnya pernikahan itu sendiri tidak akan menimbulkan ribut, bahkan merupakan peristiwa yang mengembirakan. Kabarnya putri Butan itu cantik bukan main, seperti bidadari. Hem, saya pun sudah mendengar, bahkan melebih bidadari, kata Gabun Beng secara kelakar untuk sekedar melenyapkan kekagetan Shantidewi. Darah itu menoleh kepada ayahnya dan tersenyum. Akan tetapi di balik pernikahan itu tersembunyi maksud-maksud tertentu dari kedua pihak. Pihak Butan tentu saja suka berbesan dengan kaisar kita, sebab ingin mendapat perlindungan dari para pemberontak Tibet dan Mongol pimpinan Raja Muda Tambolon. Sebaliknya, pihak kaisar juga ingin menaklukan negara itu secara halus melalui ikatan kekeluargaan tanpa perang. Namun maksud kaisar ini mendapatkan tentangan dari banyak pangeran dengan bermacam-macam dalih, akan tetapi saya kira dasarnya hanyalah karena tidak ingin melihat kedudukan kaisar makin kuat dengan adanya banyak negara lain yang bersekutu. Maka kabarnya terjadi bermacam-macam usaha untuk menggagalkan pernikahan itu, bahkan kabarnya rombongan penjemput puteri yang dipimpin penglimatan Siong KHI telah diserbu, dan puteri itu sendiri kabarnya lenyap di tawan pemberontak. Inilah sebabnya mengapa Jenderal Kaoli yang mengamuk dan menumpas para pemberontak di perbatasan. Selakanya, ada kabar angin bahwa usaha itu sudah diatur dari kota Raja sendiri, oleh para pangeran yang secara rahasia memberontak. Kaget bukan main hati Gakbun Beng mendengar ini. Kiranya segala kekacauan itu bersumber kepada perebutan kekuasaan di istana. Bagaimana dengan Milana? Lalu bagaimana pula kabarnya sikap pangeran yang akan dikawinkan dengan puteri butan? Pangeran Leong KHI Ong? Hem, tidak ada berita tentang dia, kelihatannya tenang-tenang saja, bahkan belum lama ini dia pun ikut rombongan Jenderal Kaoli yang meninjau ke barat, akan tetapi lalu terpisah dan berpesiar menggunakan perahu melalui sungai dikawal oleh pasukannya sendiri. Masih untung puteri butan yang seperti bidadari itu tidak jadi menikah dengan pangeran itu. Mengapa demikian? Bukankah enak menikah dengan pangeran yang kedudukannya tinggi? Tiba-tiba Shantidewi bertanya, tidak dapat menahan hatinya lagi karena yang dibicarakan itu sesungguhnya adalah dirinya sendiri. Perwira gendut memandang dan tersenyum menyeringai, senang hatinya mendengar darah itu bertanya, menarik sekali ceritaku, ya? Ceritamu menarik dan hebat, Taciangkun, jawab Shantidewi. Biarpun andai kata engkau sendiri, Nona, akan sengsara kalau menjadi istri pangeran Leong KHI Ong, Perwira itu berkata sambil mengurut kumisnya yang tebal. Pangeran itu terkenal sebagai seorang macu keranjang. Selain selirnya sangat banyak, juga setiap malam dia harus berganti teman baru. Maka, andai kata putri itu pun menjadi istrinya, dalam beberapa hari saja tentu dia akan disiasiakan begitu saja. Ah tentu saja berita ini membuat Shantidewi terkejut dan marah. Ceritamu menarik sekali, Taciangkun, terima kasih atas segala keterangannya. Dengan ceritamu itu, saya malah ingin sekali segera tiba di Kota Raja untuk mendaftarkan masuk prajurit lagi. Sekarang, hari sudah malam, mari kita mulai dengan pertunjukan sebagai upah kebaikan Ciyangkun. Dan sebungkus obat ini adalah obat yang amat manjur buat luka-luka, saya haturkan kepada Ciyangkun. Terima kasih, terima kasih, Perwira itu menerima bungkusan obat, lalu mengantarkan mereka keluar. Api unggun dipasang di pelataran yang luas itu, dan para prajurit sudah berkumpul untuk menonton. Gak Bun Beng mengeluarkan sulingnya dan Shantidewi mengeluarkan selendang. Suling kemudian ditiup, makin malam makin mengaluh nyaring dan kemudian mulailah Shantidewi menari dengan selendang merahnya. Gak Bun Beng meniup suling sambil duduk dan matanya mengikuti gerakan Shantidewi, juga siap waspada melindungi darah itu, sedangkan Shantidewi menari di dalam api unggun, membuat selendang itu tampak seperti api bernyala dan wajah yang cantik itu kemerahan, amat cantik jelitannya. Ketika melihat betapa darah itu tenggelam ke dalam tariannya dan menari dengan amat indah, Gak Bun Beng cepat mengangkat sedikit jari penutup lubang sulingnya sehingga suara sulingnya menjadi sumbang. Shantidewi terkejut mendengar suara ini, teringat dan menengok ke arah Gak Bun Beng sambil tersenyum, lalu tangan kanannya digerakan secara kaku, sungguh pepun tangan kirinya masih bergerak halus dan lemah sekali. Makin sumbang suara suling, makin kaku gerakan Shantidewi dan tak lama kemudian suara suling itu bunyinya seperti suling ngelar. Tari-tarian darah itu pun makin kacau, akan tetapi karena hatinya geli, dia tersenyum-senyum dan senyumnya inilah yang menyelimuti semua kejanggalan itu. Seluruh penonton terpesona oleh senyumnya. Setelah suara suling berhenti dan Shantidewi juga menghentikan tariannya, terdengar tepuk suara kriuh rendah diselingi permintaan agar darah itu melanjutkan tari-tariannya. Gak Bun Beng maklum bahwa kalau dituruti para prajurit yang sudah lama tinggal di asrama dan rata-rata haus wanita itu keadaannya akan menjadi rungam, apalagi kalau Shantidewi secara tak sadar begitu banyak mengobrol senyumnya. Selain itu, si perwira gendut bisa saja nanti menuntut yang bukan-bukan. Keterangan yang resmi dan jelas tentang keadaan di kota raja sudah didapat, dan itulah memang sasaran utamanya. Setelah berhasil, perlu apa tinggal lebih lama lagi di tempat ini? Bagi dia tidak apa-apa, akan tetapi bagi Shantidewi amat berbahaya. Juga dia yakin kalau General Kauli yang tiba, tentu General itu akan marah dan mungkin akan menghukum si perwira gendut yang melalaikan tugas dan bersenang-senang. Saudara sekalian, mendadak dia bangkit berdiri dan menghampiri Shantidewi yang masih menerima sorak-sorai itu sambil tersenyum dan membungkuk-bungku. Suara berisik berhenti dan semua orang hendak mendengarkan kata-kata ayah darah yang penuh pesona itu. Saudara-saudara sekalian, kami masih memiliki pertunjukan yang menarik lagi, yaitu tarian bersama antara anakku dan aku sendiri, akan tetapi harap saudara sekalian suka duduk dan jangan berdiri agar yang berada di belakang dapat menonton pula dengan senang. Semua orang tertawa dan mulailah mereka duduk di atas tanah dengan hati senang karena jarang terdapat hiburan seperti ini. Setelah melihat semua orang duduk, Gak Bun Beng lalu meniup sulingnya sambil menggerakkan kedua kaki seperti orang menari. Hal ini mengherankan Shantidewi. Dia tahu bahwa ayahnya ini mempunyai suatu niat tertentu, akan tetapi tidak tahu niat apa. Dia pun membantu dan mulai menari lagi dengan indahnya. Tiba-tiba Gak Bun Beng berbisik sambil menghentikan sebentar tiupan sulingnya, kau nanti naik ke punggungku lalu kembali menyuling, mengejapkan matuk kepada Shantidewi agar mendekati dan mengikutinya. Gak Bun Beng melangkah makin ke pinggir, kemudian secara tiba-tiba dia berbisik, Hayo sekarang. Shantidewi yang cerdik mengerti bahwa pendekar itu tentu akan membawanya lari tanpa menimbulkan pertempuran, maka cepat dia meloncat ke punggung pendekar itu. Gak Bun Beng mengeluarkan suara melengking nyaring sekali, tangan kirinya menahan tubuh Shantidewi yang digendongnya di belakang punggung, tangan kanan memegang suling dan tubuhnya sudah melesat seperti terbang saja melalui kepala orang-orang yang duduk itu. Semua orang lalu bersorak, mengira bahwa ayah dan anak itu masih memperlihatkan pertunjukan yang memang amat hebat dan menarik. Akan tetapi ketika kedua orang itu lenyap di telan kegelapan malam dan keadaan sunyi kembali, terdengar mereka ribut-ribut. Kemana mereka? Mereka menghilang. Wah, tentu telah lari. Mengapa lari? Mad to matter. Mereka tentu mad to matter. Perwira gendut itu memerintahkan semua anak buahnya untuk mencari dan mengejar, namun sia-sia belaka karena Gak Bun Beng dan Shantidewi telah pergi jauh sekali jauh dari markas itu dan sudah berjalan sambil tertawa-tawa. Paman, mengapa kau harus mempergunakan akal untuk lari? Bukankah perwira itu baik sekali dan kita tidak akan terganggu? Hmm, belum tentu. Kalau hanya aku sendiri, pasti tidak ada gangguan. Akan tetapi ada engkau, Dewi. Shantidewi mengerti dan dia menghela nafas panjang. Sungguh tidak enak menjadi wanita. Heh. Apalagi kalau masih muda. Hmm. Dan cantik pula. Selalu menghadapi gangguan pria. Tidak semua pria, Dewi. Tentu saja, Paman. Pria seperti Paman tidak akan mengganggu wanita, akan tetapi ada berapa gelintir orang seperti Paman di dunia ini? Justeru itulah keselakannya, pria seperti Paman tidak pernah mengganggu, dan yang mengganggu hanyalah laki-laki ceriwis macam tikus yang menjemukan saja. Gak Bun Beng tertawa karena kini dia melihat segi-segi lain yang mengagumkan hatinya dalam diri gadis ini. Kalau tiba saatnya, gadis ini dapat pula bersikap jenaka dan lucu, sungguh pun tidak selimcah Milana misalnya. Dia terkejut, dan mengepal tinjunya. Mengapa dia jadi teringat kepada Milana dan membanding-bandingkan dengan darah ini? Paman, kalau hanya ingin mendengar berita tentang kota raja, bertanya biasa pun bisa. Mengapa Paman harus menggunakan siasat penyamaran kemudian melarikan diri? Ah, tidak mudah, Dewi. Bertanya kepada orang biasa, tentu tidak tahu jelas. Bertanya kepada mereka secara biasa, tentu menimbulkan kecurigaan dan selain tidak akan memperoleh penuturan jelas, mungkin malah ditangkap dengan tuduhan metu-metu yang melakukan penyelidikan. Setelah mendengar penuturan itu, aku makin tidak suka pergi ke kota raja, Paman. Hem, aku mengerti. Akan tetapi kita harus ke sana lebih dulu, harus melihat sendiri keadaannya. Bagaimana kalau si gendut tadi hanya membuah saja? Akan tetapi aku tidak sudi menjadi istri pangeran itu, kata Shanti Dewi dengan tarikan muka jijik dan mengkau hatinya. Habis bagaimana? Terserah kepada Paman saja, kemanapun juga, selama hidupku. Aku suka menjadi apa saja, murid, anak, keponakan, pelayan, atau, ah, apa saja terserah Paman. Hem, hem, Gak Bun Beng mengelus jenggotnya yang pendek. Kalau Paman keberatan, aku akan kembali ke butan saja. Gak Bun Beng menengok dan tersenyum melihat betapa kini gadis itu pun bisa memperlihatkan sikap merejuk dan manja seperti biasanya kaum wanita. Kita ke kota Raja dulu dan nanti kita lihat bagaimana perkembangannya, Dewi. Berangkatlah mereka melanjutkan perjalanan menuju ke timur. Di sepanjang perjalanan mulailah Gak Bun Beng memberi pelajaran ilmu silat tinggi kepada Shanti Dewi. Coba kau mainkan jurus-jurus pilihan dari gurumu, perwira butan murid kakek adik angkatmu itu. Baik dan aku mengharapkan petunjuk dan bimbingan Paman, puteri itu lalu bergerak dan bersilat, memilih jurus-jurus yang dianggapnya paling ampuh. Kadang-kadang Gak Bun Beng memandang penuh perhatian, menyuruhnya berhenti tiba-tiba dan memperbaiki jurus itu, dan demikianlah, perlahan-lahan dia mengajarkan dasar-dasar ilmu silat tinggi, dimasukkan dalam jurus-jurus yang telah dikenal oleh puteri itu. Maka, dengan adanya pelajaran silat ini yang selalu dilatih setiap kali ada kesempatan, perjalanan jauh itu tidaklah terasa melelahkan, apalagi memang ada daya tarik luar biasa yang mempesonakan hati masing-masing dari teman seperjalanan itu. Diam-diam Gak Bun Beng membayangkan dengan hati khawatir apa yang telah terjadi di kerajaan. Cerita dari perwira gendut itu hanya menggambarkan keadaan luarnya saja, namun tidak menceritakan dengan jelas apa yang telah terjadi dan siapakah di antara para pangeran yang merencanakan pemberontakan, siapa pula yang bersekutu dengan orang-orang Mongol dan Tibet. Hal ini menggelisahkan hatinya, terutama kalau dia teringat bahwa kini Milana tinggal di kota Raja. Dia sudah mendengar berita bahwa Milana telah menikah. Walaupun tidak disengaja, berita ini menghancurkan dan sekaligus mendinginkan hatinya. Dia tahu bahwa Milana sangat mencintainya, dan tentu pernikahan itu atas desakan ayah darah itu, pendekar super sakti. Oleh sebab itu dia menerima nasib dan memang dialah yang meninggalkan kekasihnya itu. Akan tetapi, kini mendengar tentang pergolakan di kota Raja, timbulah kekhawatirannya tentang diri kekasihnya itu. Sebetulnya, apakah yang sedang terjadi di Istana Kaisar Keng HSI? Agar lebih jelas, sebaiknya secara singkat kita mempelajari keadaannya. Telah ditetapkan bahwa yang menjadi pangeran mahkota adalah pangeran Yung Cheng, yaitu seorang pangeran dari Permaisuri yang amat dikasihi Kaisar. Tentu saja masih banyak para pangeran yang lahir dari selir-selir Kaisar, tetapi yang dicalonkan hanya pangeran Yung Cheng seorang. Kaisar masih mempunyai dua orang adik tiri, yaitu dua orang pangeran yang lahir dari selir ayahnya, yaitu pangeran Leong Binong dan pangeran Leong Khaiong. Dua orang pangeran tua inilah yang tidak setuju akan pengangkatan pangeran Yung Cheng sebagai pangeran mahkota karena mereka sudah tahu bahwa kelak mereka tidak akan dapat mempermainkan pangeran ini yang tidak suka kepada kedua pamannya itu. Maka diam-diam dua orang pangeran tua ini merencanakan pemberontakan secara rahasia dan menghasut para pangeran lainnya. Suatu hari, seorang pangeran dari selir, yang sebaya dengan pangeran Yung Cheng, bernama pangeran Yung Hwa, setelah mendengar akan kecantikan putri butan lalu mengajukan permohonan kepada ayahanda Kaisar agar dapat menikah dengan putri terkenal itu. Kaisar merasa senang dan setuju dengan keinginan hati pangeran Yung Hwa ini. Tetapi seorang menteri setia, yaitu Perdana Menteri, yang sekaligus menjadi penasehat Kaisar, membisikkan Kaisar bahwa kurang tepat kalau putra Kaisar dijodohkan dengan putri sebuah negeri sekecil butan. Pangeran Yung Hwa lebih patut dijodohkan dengan putri kerajaan yang lebih besar lagi sehingga kehormatan Kaisar tidak menurun. Ada pun putri butan itu, untuk bisa menarik butan negara kecil itu sebagai keluarga, sebaiknya dilamar untuk dinikahkan dengan pangeran Lyong KHI Ong yang walaupun sudah berusia 50 tahun, namun masih perjaka dalam arti kata belum memiliki istri sah melainkan hanya berpuluh-puluh selir saja. Perdana Menteri mengemukakan hal ini menurut perhitungannya yang bijaksana. Dia sendiri tidak tahu akan pemberontakan rahasia yang diusahakan oleh pangeran Lyong Binong dan pangeran Lyong KHI Ong, akan tetapi dia tahu bahwa dua pangeran tua itu diam-diam tidak menyukai pangeran mahkota, maka pemberian hadiah ini bertujuan pula untuk melunakan hati Lyong KHI Ong. Kaisar yang mendapat keterangan panjang lebar ini mengangguk-anggukan kepalanya dan memuji akan kecerdikan Perdana Menterinya, maka dia lalu menolak permintaan Lyong Hwa dengan alasan bahwa Lyong Hwa akan dinikahkan dengan seorang putri Birma yang lebih cantik dan lebih hebat lagi. Ada pun putri Butan lalu dipinang untuk pangeran Lyong KHI Ong. Justru kesempatan ini digunakan secara licin oleh dua orang pangeran pemberontak itu untuk menggagalkan semua rencana, hanya dengan niat agar Butan malah menjadi musuh pemerintah Ceng dan Kelak muda saja mereka ajak bersekutu untuk melawan pemerintah kakak mereka atau keponakan mereka sendiri. Betapapun kedua orang pangeran itu merahasiakannya, namun tetap saja terasa oleh semua orang suasana panas, suasana tidak enak yang meliputi istana. Apalagi ketika dikabarkan bahwa pangeran Lyong Hwa yang patah hati itu lolos meninggalkan istana tanpa pamit. Dan dikabarkan bahwa ada bentrok yang mulai terasa di antara Perdana Menteri dan kedua orang pangeran tua. Suasana panas ini tidak langsung ditimbulkan oleh mereka yang bersangkutan, melainkan oleh kaki tangan masing-masing dan mulailah terjadi pelotot mempelototi, sindir-menyindir antara pengawal masing-masing apabila bertemu di jalan raya di kota raja. Bahkan telah terjadi beberapa kali bentrokan bersenjata, sungguh pun hanya kecil-kecilan dan secara bersembunyi. Putri Milana yang juga merasakan suasana panas ini sesungguhnya sudah tidak lagi tinggal di istana, melainkan tinggal di gedung suaminya yang menjadi perwira tinggi dan pengawal istana. Dari suaminya, yang biarpun hubungan mereka seperti saudara saja namun masih bersikap baik kepadanya, dia mendengar tentang keadaan di istana. Dengan hati khawatir Milana mulai sering mengunjungi istana untuk mendengar-dengar dan melakukan penyelidikan. Jiwa Patriotnya tersentuh dan agaknya sifat kepahlawanan ibunya menurun kepadanya. Dia menghadap Kaisar yang menjadi kakeknya itu, dengan terus terang menyatakan kekhawatirannya soal desas desus bahwa ada persekutuan pemberontak mengancam pemerintah. Kakeknya menertawakan cucunya ini, tetapi tidak melarang ketika Milana membentuk sebuah pasukan pengawal khusus yang dipimpinnya sendiri untuk menyelidik dan untuk membasmi pemberontak yang berani mengacau Kota Raja. Pendeknya dia mencontoh ibunya, Putri Nirahai, untuk menjaga keselamatan kota dan semua keluarga Kaisar. Dengan adanya pasukan istimewa inilah maka keadaan Kota Raja mulai agak tenang dan keselamatan penghuninya terjamin. Dua orang pangeran tua itu lebih berhati-hati, tidak berani melakukan tindakan terlalu menyolok karena mereka pun maklum betapa lihainya cucu keponakan mereka, Putri Milana.